Intro Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Budi Setiawan Tadi pungkiri, pasar smartphone saat ini sangat beragam dengan produk yang dikeluarkan oleh para vendor yang bermain di bidang tersebut Mulai dari kelas flagship hingga low-end, setiap kompetitor memberikan fitur dan ciri khasnya masing-masing Tentu saja hal menarik yang ditawarkan adalah harga dari smartphone tersebut Untuk kelas low-end, saat ini sudah pasti harga yang ditawarkan begitu menarik dengan fitur-fiturnya masing-masing Oleh karena itu, di video kali ini kita bakalan membahas 5 smartphone Android terbaik untuk gaming dengan harga sejutaan Tapi, seperti biasanya sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah Dan nyalakan notifikasinya agar tau update terbaru dari channel ini So, apa saja itu? Mari kita langsung ke smartphone yang pertama Asus Zenfone Max Pro M1 Kalau kamu sering mengikuti perkembangan gadget terkhusus smartphone sejak dulu Pastinya kamu juga sudah tidak asing lagi dengan smartphone yang satu ini Pada awal perilisan, HP ini tentunya banyak menarik perhatian orang Karena harga dan juga fitur yang ditawarkan menjadi hal mendasar Dimana membuat Asus Zenfone Max Pro M1 laku di pasaran Dari segi desain memang kalau dibandingkan dengan HP yang banyak dikeluarkan saat ini Pastinya Asus Zenfone Max Pro M1 bakalan terlihat jadul karena masih menggunakan layar 6 inch Dengan resolusi Full HD 2160 x 1080 pixel Atau aspek rasio 18 x 9 Kenapa layar tersebut terlihat jadul? Karena para kompetitor sekarang rata-rata mengeluarkan produk smartphone dengan layar poni Due drop ataupun pop up Sektor kamera dari HP ini juga memiliki kualitas yang terbilang standar Dimana kamera depan dilengkapi dengan resolusi sebesar 16MP Serta dual kamera belakang sebesar 16MP plus 5MP Asus Zenfone Max Pro M1 juga menawarkan beberapa varian RAM ataupun storage Yakni varian RAM 3GB dengan internal 32GB Dan juga varian RAM 4GB diserta internal 64GB Salah satu hal yang membuat HP ini masih worth it untuk kamu beli saat ini Karena prosesor yang digunakan masih sangat layak untuk melibas game-game berat yang ada Ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 636 Membuat HP ini dapat menghasilkan Antutu Benchmark sebesar 108 ribuan Dimana hal tersebut membuat HP ini masih sangat layak untuk dibeli Masalah baterai Asus Zenfone Max Pro M1 juga sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4000 mAh Membuatnya bisa digunakan untuk aktivitas gaming selama 2-3 jaman Satu hal lagi yang membuat HP ini worth it untuk kamu beli adalah dari segi harga yang mengalami penurunan Dimana awal perilisannya untuk varian termurah Kamu bisa mendapatkan HP ini seharga 1,9 juta rupiah Namun untuk saat ini kamu bisa mendapatkan Asus Zenfone Max Pro M1 Di marketplace seharga 1,6 juta rupiah Xiaomi Redmi Note 5 Salah satu HP yang juga menjadi penarik perhatian di awal perilisannya adalah Xiaomi Redmi Note 5 ini Sehingga membuat Asus juga mengeluarkan produk terbaru mereka yakni Asus Zenfone Max Pro M1 Dari segi layar terlihat bisa saja karena masih menggunakan aspek rasio 18 banding 9 Sama dengan halnya Asus pada saat itu Tapi bukan hal tersebutlah yang menjadi kunci utama dari kedua smartphone tersebut Hal ini terlihat pada jaruan atau spesifikasi di dalamnya Kalau Xiaomi Redmi Note 5 dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 636 Yang mampu menghasilkan AnTuTu Benchmark sebesar 116 ribuan Dimana hal ini tentu masih sangat worth it untuk menaklukkan beberapa game kelas berat saat ini Pada sektor kamera, HP ini juga tidak kalah menarik Memiliki kamera depan sebesar 13MP Disertai pula dengan dual kamera belakang masing-masing beresolusi 12MP serta 5MP Hasil dari kameranya tersebut sudah sangat cukup Bahkan kalau dibilang bisa menjadi terbaik saat itu maupun sekarang Masalah baterai Xiaomi Redmi Note 5 ini dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh Yang mana sudah sangat cukup untuk keperluan sehari-hari Maupun aktivitas gaming yang cukup intensif Kalau kamu tertarik dengan HP yang satu ini Kamu bisa mendapatkan Xiaomi Redmi Note 5 dengan varian terendah seharga 1,8 juta rupiah Oppo A5s Kalau melihat brand ini mungkin segelintir orang langsung terbesit di pikiran mereka Mengenai HP yang memiliki kualitas terbaik pada kameranya Namun jangan salah, ada beberapa HP yang mereka keluarkan juga berfokus pada kualitas jeruan Atau spesifikasi di dalamnya Dengan hal tidak menghilangkan pula fitur kamera terbaik yang mereka miliki Salah satu produk yang bisa kita lihat dengan range harga sejutaan adalah Oppo A5s Memiliki layar sebesar 6,2 inch dengan rasio 19,9 Serta menggunakan teknologi Dewdrop membuat HP ini memiliki layar yang cukup luas Pada sektor kamera, kamu akan mendapati kamera dengan resolusi 8MP Dan kamera belakang sebesar 13MP plus 2MP Serta mampu merekam video dengan kualitas Full HD 30fps Chipsetnya sendiri memang masih menggunakan Mediatek MT6765 Helio P35 12nm Walaupun begitu, hasil benchmark yang didapat menembus angka 79 ribuan Hal ini wajar karena fitur yang disediakan berimbang pada kualitas kamera, spesifikasi, serta harga yang bersaing Masalah baterai, Oppo A5s dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4230 mAh Yang sudah sangat cukup untuk aktivitas seharian maupun aktivitas gaming Bagi kamu yang tertarik untuk memiliki Oppo A5s ini Kamu bisa membelinya di marketplace dengan harga sekitar 1,9 juta rupiah Redmi 7 Salah satu brand yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena sering mengeluarkan produk-produk dengan harga murah Namun berkualitas apalagi kalau bukan Xiaomi Kali ini, Xiaomi memiliki sebuah lini sub-brand dengan kompetisi yang berada pada level mid-range maupun low-end Salah satu produk tersebut ialah Redmi 7 Memiliki layar sebesar 6,2 inch berjenis IPS LCD Dimana sudah sangat cukup untuk kamu gunakan dalam aktivitas gaming Hal ini juga didasari oleh chipset yang mereka gunakan yakni Qualcomm Snapdragon 632 Yang mana menghasilkan Antutu Benchmark sebesar 102 ribuan Dimana dengan skor tersebut sangat cukup untuk memainkan game-game kelas berat saat ini Pada sektor kamera, Redmi 7 dilengkapi dengan kamera beresolusi 8MP Disertai juga dengan kamera belakang sebesar 13MP plus 2MP Dengan adanya kamera tersebut, Redmi 7 ini juga mampu merekam dengan kualitas Full HD 30fps Di sektor baterai, hape ini juga memiliki kapasitas sebesar 4000 mAh Dan dapat digunakan selama 2-3 jam secara intensif untuk aktivitas gaming Kalau kamu tertarik, Redmi 7 ini tersedia di marketplace dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah Realme 3 Salah satu sub-brand dari Oppo ini yakni Realme juga tidak kalah menarik dalam mengeluarkan produk-produk terbaru mereka Yang lumayan diminati di pasaran Salah satu contohnya adalah Realme 3 Memiliki desain yang kekinian disertai dengan warna campuran glossy Memberikan dampak terhadap kesan premium mengenai hape ini Tak hanya itu, Realme 3 juga sudah dilengkapi dengan layar berukuran 6,2 inch Beresolusi 720 x 1520 pixel dengan aspek rasio 19 banding 9 Dan dilengkapi pula dengan desain layar dewdrop atau yang kita kenal dengan sebutan tetesan air Pada sektor kamera, hape Realme ini dilengkapi dengan kamera depan sebesar 13MP Dan juga dual kamera belakang sebesar 13MP plus 2MP Kamu juga bakalan mendapatkan fitur yang umum di hape zaman sekarang yakni fingerprint di bagian belakang Untuk masalah jeruan atau spesifikasi, hape ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio P60 Dengan pilihan RAM 3GB dan juga 4GB Serta terdapat opsi media penyimpanan sebesar 32GB atau 64GB Bagi kamu yang penasaran dengan AnTuTu Benchmark Dari hape ini, Realme 3 mendapatkan skor di angka 134 ribuan Artinya ini sudah sangat cukup untuk melakukan game-game berat yang ada saat ini Masalah baterai, Realme 3 juga sudah tidak darukan lagi Memiliki kapasitas sebesar 4230 mAh Membuatnya bisa digunakan untuk aktivitas gaming Yang intensif kurang lebih selama 2-3 jaman Nah, bagi kamu yang tertarik dengan smartphone yang satu ini Pada awal perilisan harga yang ditawarkan sekitar 1,9 jutaan Untuk varian RAM 3GB dan storage 32GB Tapi untuk sekarang, kamu bisa mendapatkan hape ini secara online Dengan harga sekitar 1,6 juta rupiah Nah, itulah 5 smartphone Android terbaik untuk gaming dengan harga 1 jutaan Menurut teman-teman, hape mana nih yang pengen kalian beli untuk menghandle aktivitas gaming kalian? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, share, serta subscribe youtube channel ini Agar kita bisa membahas teknologi lainnya atau masalah lainnya di lain waktu Dan jangan lupa juga untuk follow instagram kita di At Bambang Budistewon Underscore Atau di at HelloGadget27 So, thanks for watching guys Have fun and see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax